Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan ratusan siswa SMA Tarunan Nusantara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini Presiden meminta para siswa dapat merespon perubahan dunia yang begitu cepat. Pada zaman ini media sosial yang masuk hampir ke seluruh negara tidak bisa dibendung dan tidak bisa dipagari sehingga terjadi disrupsi teknologi. Untuk itu semua pihak harus sadar bahwa mau tidak mau media sosial sudah masuk dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini tidak saja terjadi di Indonesia namun hampir di seluruh dunia. Dalam selaturahmi ini Presiden juga menanggapi pertanyaan seorang siswa dari Jayapura, Papua terkait peran dan peluang perempuan dalam memimpin bangsa. Presiden menjelaskan kaum perempuan di Indonesia dipandang dalam posisi yang sama dengan kaum laki-laki sehingga memiliki kewajiban dan hak yang sama pula. Untuk itu Presiden meminta kaum Srikandi berani mengambil peluang dan berkompetisi dengan yang lain.